Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Kaulatani Di seluruh tanah air Dari tingkat sahabat khususnya Kupuk Hanamaru Jumpa kembali bersama tim Pakta Hanamaru Di daerah Bayung Dencir Musi Banyuasin Kita langsung di pagi hari ini Menjelang siang ketemu dengan Pak Barmak Di lokasi perkebunannya Ini ada di pondoknya Pak Barmak Yang lagi di kebun Oke ini buat Kaulatani Langsung aja kita bincang-bincang Dengan Pak Barmak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Sehat nih Pak Alhamdulillah sehat Mas Alhamdulillah sehat Pak Maaf Pak kita mau tanya-tanya sedikit Sama Bapak tentang Kupuk Hanamaru Gimana Pak Sudah habis berapa paket Pak Hanamaru Saya sudah menghabiskan 4 paket Hanamaru 4 paket Untuk pengendali hamanya Pengendali hamanya 1 paket Pengendali hamanya 1 paket ya 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 yang ini bener Untuk tanaman apa Pak Saya gambas sama kacang Gambas sama kacang Pak ya Ini untuk tanaman gambas Pak Saya mau tanya sedikit Mau ulas tentang tanaman gambasnya Untuk tanaman gambas itu habis berapa paket Pak Untuk tanaman gambas habis 2 paket 2 paket ya 2 paket untuk anak marunya Yang pupuk Yang pengendali hamanya 1 paket 1 paket ya Jadi untuk pengendali hamanya 1 paket ini Itu untuk Apa kena penyakit pada tanaman Atau bagaimana Untuk sistem pencegahan Mas Adam Saya pakai Saya pakai sistem pencegahan Kebetulan kemarin itu Ya ada terkena Karat daun Karat daun ya Terus saya spray pakai Yang Cooper nya itu Langsung sembuh Langsung sembuh Pak ya Ya total sembuh Bagus nih Bagus Pak ya Habis baru 1 paket Yang pengendali hamanya Pak ya Hana marunya Habis 2 paket 2 paket yang untuk gambas Untuk dari segi Hana maru Pak Dari apa Dari tahun-tahun sebelumnya Mungkin ada perbedaannya Dari segi apa Pak Setelah pakai Hana maru Wih banyak Mas Adam Perbedaannya itu Selain Batangnya subur Kalau pakai Hana maru itu Pembuahnya itu Bagus Banyak sekali Buah-buahnya Dan awet Buahnya juga lentur Rasanya juga enak Orang-orang bilang Kalau pakai Hana maru itu Gambasnya manis Kacang manis Manis rasanya Bagus Kalau capek bisa jadi manis juga Kemungkinan Orang-orang itu Banyak senang Memperbandingkan Rasanya itu Katanya Kalau beli dari sini Rasanya itu manis Kacangnya Kacangnya Gambasnya Kayak gitu Nah mungkin dari segi Panen Pak ya Dari segi panen Kemarin sebelum pakai Hana maru Setelah pakai Hana maru Ada perbedaan Berapa persen Pak? Dalam tafsiran saya Saya perkirakan itu Sekitar 30-40% Sebelum pakai Hana maru Dapat berapa ton asing Berapa? Yang gambas Yang kemarin-kemarin Sama satu kotaknya itu Pendapatannya Cuma 2 ton 2 kuintal 2 kuintal Setelah pakai Hana maru Saya pakai Habis Habis panen Ini bahkan Belum habis Masih dikit-dikit Mas Adam Ini sudah Nyapai 3 ton lebih 3 ton lebih Berarti mengalami Peningkatan Mengalami peningkatan Dan juga mungkin Apa Pak? Buat Kawah tani Khususnya di daerah Bayung lincir Dan juga di seluruh Indonesia Yang mau disampaikan Apa Pak? Oh ya Untuk para petani Bayung lincir Khususnya seluruh Indonesia Pakailah Hana maru Sebab saya sudah Membuktikan sendiri Bahwa Hana maru Memang pupuk Handal Bagus sekali Mantap Handal Pak ya Oke Itu tadi ya Sobat Hana maru Dimanapun Anda berada Bincang kita di pagi hari ini Dengan Pak Barno Pak Barno Beralamat Alamat Transsosial Transsosial Bayung lincir indah Oke Sampai ketemu kembali Di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh